Tetanus adalah penyakit serius yang disebabkan oleh bakteri yang umumnya ditemukan di dalam tanah, di dalam kotoran hewan, dan juga pada air liur hewan Nah tetanus dapat menyerang siapa saja namun lebih sering terjadi pada orang yang tidak mendapatkan vaksinasi tetanus atau memiliki luka yang terkontaminasi dengan tanah atau kotoran hewan Yuk kita bahas lengkapnya tentang penyakit tetanus bersama saya Dr. Gama hanya di channel Kata Dokter Jadi tetanus itu adalah penyakit serius yang terjadi pada sistem syaraf Penyakit ini disebabkan oleh bakteri penghasil racun untuk sistem syaraf tersebut Gejalannya dapat berupa kontraksi otot berlebih, spasme, terutama otot di area rahang dan juga leher Meskipun tergolong berbahaya, tetanus tidak menular dan dapat dicegah melalui pemberian vaksin tetanus Namun perlu diketahui bahwa orang yang pernah terkena tetanus tidak memiliki kekebalan khusus sehingga bisa terinfeksi lagi di kemudian hari Penyakit tetanus disebabkan oleh bakteri dengan nama Clostridium tetani Bakteri ini banyak sekali ditemukan di sekitar manusia seperti di tanah yang kotor, debu, pada tinja manusia, pada hewan serta ada di permukaan benda-benda yang tajam dan berkarat Saat masuk ke dalam tubuh manusia, bakteri dari Clostridium tetani tadi akan mengeluarkan racun dengan nama tetanus pasmin yang dapat menyerang sistem syaraf pusat Nah tetanus pasmin ini adalah racun yang nantinya akan menjadi penghambat sinyal syaraf dari sum-sum tulang belakang ke syaraf yang ada di otot Akibatnya otot menjadi kaku dan juga tegang Bakteri dapat masuk melalui luka terbuka yang ada di kulit Luka tersebut biasanya terkontaminasi dengan tinja atau fesis kemudian dengan tanah, debu, dan juga air liur pada hewan Luka tusuk terutama pada benda-benda tajam yang berkarat seperti paku atau jarum bisa juga karena luka bakar atau luka yang disertai dengan jaringan mati atau gangren Luka akibat kecelakaan juga harus diperhatikan ya terutama apabila luka tersebut kotor dan menyentuh tanah atau kotoran lainnya Luka gigitan hewan juga perlu diperhatikan contohnya luka pada gigitan tikus ataupun anjing Nah gejala utama dari tetanus adalah kejang atau keram otot paling sering adalah di area otot rahang ya dengan nama medisnya yaitu trismus Nah biasanya area otot rahang disini mengencang kemudian kondisi ini biasanya membuat mulut menjadi sulit terbuka dan penderitanya jadi sulit makan dan juga sulit menelan Gejala lain yang muncul akibat tetanus adalah kaku otot yang meluas hingga ke area leher, ke area lengan, dan juga perut bisa menyebabkan sakit kepala hebat, sesak nafas juga bisa menimbulkan gelisah dan sensitif terhadap cahaya dan juga suara Nah demam bisa terjadi pada infeksi tetanus bisa sampai 38 derajat celcius kemudian muncul keringat perlebihan air liur juga keluar kemudian tekanan darah meningkat kemudian bisa terjadi tachycardi atau peningkatan detak jantung lalu bisa terjadi juga aritmia atau gangguan irama jantung Nah kemunculan gejala tersebut bisa terjadi dalam periode 3 hari sampai dengan 21 hari setelah infeksi terjadi tapi biasanya hal paling sering muncul di hari ke-14 atau minggu kedua Nah tetanus adalah penyakit yang benar-benar mengancam jiwa segera lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda mengalami luka atau cedera yang dapat meningkatkan resiko terkena infeksi dari tetanus terutama jika sebelumnya Anda belum pernah menerima imunisasi tetanus Tetanus adalah infeksi serius yang disebabkan oleh Clostridium Tetani tadi Nah infeksi ini bisa menyebabkan komplikasi yang tentunya bisa mengancam jiwa jika tidak diobati dengan cepat Beberapa komplikasi yang bisa timbul akibat tetanus seperti kejang otot yang dapat mempengaruhi otot di seluruh tubuh Kejang ini sangat menyakitkan dan sangat mengganggu bahkan dapat menyebabkan kerusakan tulang dan deformitas sendi Kelumpuhan otot di berbagai bagian tubuh ini juga bisa terjadi karena toksin tadi yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium Tetani dapat mempengaruhi syaraf motorik yang mengendalikan gerakan otot Nah bisa juga terjadi depresi nafas atau kesulitan bernafas karena otot-otot nafas terhambat oleh racun tadi kemudian juga pasien bisa menjadi masuk ke dalam kondisi gagal nafas Nah ini bisa menjadi komplikasi yang sangat serius Toksin tetanus dapat mempengaruhi jantung, menyebabkan aritmia atau ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dengan efisien Infeksi sekunder juga bisa terjadi ya Kejang berat pada tetanus bisa menyebabkan hipoksia berat atau kurang oksigen Pada kondisi tersebut otak tidak mendapatkan oksigen sehingga berujung pada kerusakan otak permanen Nah resiko kematian tentunya akan mengintai pada kondisi komplikasi yang lebih berat Tingkat kematian akibat tetanus bisa sangat tinggi terutama pada kasus yang tidak diobati atau tidak terdiagnosa dengan cepat Jadi jika teman-teman mengalami luka yang kotor atau terkena benda tajam yang kotor sangat penting untuk langsung membersihkan luka dengan baik dan mendapatkan perawatan medis yang tepat Pasien tetanus perlu menjalani perawatan intensif di rumah sakit Pengobatannya bertujuan untuk merawat luka dan meredakan gejala Nah perawatan luka tadi tujuannya untuk membersihkan luka dan kotoran juga benda asing yang dapat membawa kuman atau bakteri masuk ke dalam tubuh Dokter akan mengangkat jaringan kulit yang telah mati apabila ada terjadi kerusakan kulit agar bakteri tidak berkembang di dalam jaringan yang lebih dalam Lalu obat-obatan juga digunakan untuk mengatasi gejala tetanus pada tingkat keparahan pasien Nah antara lain adalah suntikan anti-tetanus untuk dapat menetralkan racun Kemudian pemberian antibiotik untuk dapat membunuh kuman atau bakteri dari tetanus tadi Kemudian juga bisa diberikan obat penenang seperti diazepam agar relaksasi otot terjadi sehingga otot tidak kaku dan tegang Kemudian juga pemberian obat-obatan lain seperti magnesium sulfat untuk mengatur iraman jantung dan juga obat-obatan yang bisa mengurangi resiko depresi nafas Kemudian jangan lupa untuk memberikan vaksin tetanus yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh pasien dan melawan infeksi tetanus yang mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari Jika racun sudah menyerang otot penafasan dokter akan memasangkan alat bantu nafas atau ventilator untuk menjaga agar oksigen tetap masuk ke dalam tubuh pasien Sedangkan jika tetanus menyebabkan pasien kesulitan menelan atau makan mungkin dokter juga akan memasangkan NGT atau selang yang akan membantu untuk proses makan Tetanus merupakan penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian Vaksin anti tetanus digunakan hanya untuk menetralkan racun yang belum menyerang saraf Maka dari itu penting ya untuk melakukan imunisasi tetanus Teman-teman jangan lupa untuk selalu memperhatikan barang-barang berbahaya yang ada di sekitar kita Jangan salah jarum yang kecil juga apabila berkarat itu bisa menimbulkan resiko penyakit tetanus Jadi jangan lupa untuk selalu memperhatikan apakah benda-benda di sekitar kamu berkarat atau tidak karena jika berkarat itu akan meningkatkan resiko terkena bakteri Clostridium tetani Jadi harus lebih waspada lagi ya Jaga kebersihan dan tidak boleh menyimpan benda-benda yang sudah berkarat Tetanus memang merupakan penyakit yang jarang terjadi Tapi jika tidak diobati dengan cepat dan tepat dapat menjadi penyakit yang mengancam jiwa Tetap waspada ya dan lindungi diri sendiri dan juga orang tersayang dengan mengetahui gejala dan penanganan pertama penyakit ini Sobat Kata Dokter, jangan lupa ya untuk subscribe dan berikan like dan juga komentar di channel Kata Dokter Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya Bye!